Selamat malam, dan dokter Tan juga selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di live bersama dengan Wahnavis Indonesia. Kita mau coba ngobrol-ngobrol tentang gimana nih supaya tetap bisa sehat di dalam pandemi ini dan gimana sih kita tentang sembako juga ya dok ya. Kita mau coba bahas tentang itu. Kita mau nyentil yang satu itu. Oke, baik. Oke, dokter Tan, jadi kan teman-teman di rumah gitu ya netizen-netizen nih banyak juga yang bertanya gitu. Gimana sih supaya tetap bisa sehat gitu kan semuanya di rumah terus, terus udah gitu makanan yang kayak gimana sih. Kan udah mulai bingung juga mungkin ya, udah sebulan nih kayaknya kita work from home gitu. Seperti apa sih, gimana sih caranya supaya kita tetap bisa menjaga gizi yang baik gitu. Yang pasti begini, kalau kalian berpikir di rumah itu jadi nggak sehat, itu salah banget. Jadi saya selalu menggunakan istilah, yuk kita bikin rencana sebelum jadi bencana. Bikin rencana itu artinya apa? Tinggal di rumah, work from home, study from home, ibadah dari rumah, itu bukan berarti lalu kemudian kita jadi ngaco. Ya, problem besar itu kan ketika kita ada di rumah, bangunnya nggak jelas, mau kerjanya nggak jelas, mau makannya juga nggak jelas. Ya, apa yang dimakan juga nggak jelas. Jadi semuanya serba nggak jelas, jadi masa depan kita jadi nggak jelas ya. So, itu jadi masalah besar buat kita bersama. Jadi alangkah baiknya kalau saat ini walaupun kita di rumah, kita tuh punya rencana hidupnya, seakan-akan kita juga kerja gitu loh. Tapi bedanya kerjanya itu hemat pangkal pelit, tau hemat pangkal pelit? Nggak keluar ongkos jalan. Jadi saya sedih banget kalau ngeliat orang itu lupa hari ini Senin atau Selasa, ya bahkan lupa tanggal. Itu keliatan banget bahwa kalian itu sebetulnya liburan, jadi bukan kerja dari rumah, bukan kuliah dari rumah gitu loh ya. Saya selalu mengajarkan juga terutama bagi kalian yang masih muda, mahasiswa saya juga. Life as though you are, well, in your own house gitu loh. Kayak lo tuh nggak kemana-mana ya, cuma di rumah aja gitu loh. Jadi nomor satu misalnya nih, walaupun sekarang udah Selasa ya. Lo tau nggak malam ini lo bakal makan apa? Ayo. Jadi ada yang udah jelas nggak malam ini makan apa? Ayo. Ya soalnya apa? Kalau udah PSBB tuh udah nggak ada lagi tuh si abang Mitek-tek di luar sana. Ya kan? Betul, betul banget. Mau delivery? Nah kalau bicara delivery, mau sampai kapan hidup lo tahan dengan delivery? Ya, jadi alangkah baiknya kalau seandainya kita tuh punya rencana. Bicara soal makan, mari kita bicara soal rencana hidup deh. Pernah nggak dalam hidup kalian untuk makan pun Anda itu membuat rencana seperti saya? Jadi kalau misalnya nih, kita kan sekarang gara-gara PSBB dan sebagainya, kita cuma paling pergi keluar seminggu sekali ya. Atau kemudian, atau kita tuh direncanakan membuat belanja online ya. Biasanya orang-orang kayak saya juga udah online. Saya udah nggak keluar lagi, kecuali kalau saya lagi tengok kantor. Nah, jadi gimana kalau misalnya per hari Senin gitu loh ya, per hari Senin. Saya ngeluarin daftar belanjaan saya untuk seminggu. Nah, sebelum seminggu itu kita rencanain mau masak apa, mau bikin apa. Tentu kita bisa rencanain juga kita mau makan apa. Ya, saya selalu bikin rencana. Nah, jadi kulkas saya tuh bukan karena saya ngetok panik baying. Tapi kulkas saya memang udah biasa penuh karena memang biasanya saya melakukan itu. Ya, jadi misalnya nih, ngomong soal makan dulu deh. Ngomong soal makan. Kita udah tahu bahwa Indonesia punya namanya isi piringku. Udah tahu ya semua ya. Kita punya program bukan 4-5 sempurna lagi loh, udah puno. Nah, kan? Grace nggak tahu kan? Isi piringku. Isi piringku adalah bagaimana saya punya piring. Ya, itu dibagi dua ya. Oke, aku boleh minta tolong nggak? Silah coba bisa tolong ambilin nggak? Aku punya nih gambarannya kalau kalian mau lihat. Nah, ini yang membuat kenapa akhirnya kamu nggak jadi... Maaf ya. Di rumah jadi badannya mekar. Itu bahasa yang begitu ya. Jadi, bagaimana saya punya yang namanya... Nah, ini contohnya nih. Oh, gambarnya terbalik ya. Nggak apa-apa deh. Ini adalah isi piringku yang sudah di canang. Kan oleh Kementerian Kesehatan, ya kan? Ini bukan cerita sebelum tidur. Bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Gimana kalau tiap hari piring kamu ya. Tiap kali makan bukan cuma tiap hari. Itu bisa dibagi dua. Tuh, lihat tuh. Kita punya sayur sama buah. Bayangin. Bayangin kalau cuma sarapan pagi isinya nasi uduk doang segini banyak. Lalu kemudian pakai irisan telur. Bintang, di langit, gitu kan? Udah kacau ya. Dari situ udah kacau. Bagaimana dengan isi piringku ini Anda bisa merancangkan menu? Ya, kita bicara tentang lauk sekarang. Lauknya apa? Kalau saya, saya cenderung untuk membuat rencana makan. Jadi misalnya, senen ayam, selasa tahu, rebo ikan, kemis tempe, jumat jamur, dan seterusnya. Dengan demikian kita menjadi lebih hemat, kan? Satu hari menunya sama, nggak masalah. Karena ya, kita bukan restoran, kan? Jadi ya, pagi, siang, malam. Jadi, ini bukan cuma sekedar untuk kalau kita cuma makan siang. Ini terjadi untuk setiap kali makan. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, dengan Anda punya rencana mau bikin apa, mau masak apa, Tentu ketika Anda pesan lewat layanan antar, lewat apapun aplikasi yang sekarang ada, atau seperti saya titip sama tukang ayam saya, tukang ayam saya keren loh di pasar. Dia mau dititipin, beli petai, beli daun singkong, beli labu siang, dia tuh mau. Gitu loh. Itu kan jadi pemerataan juga ya. Biasanya dia cuma jualan ayam, sekarang dia lumayan isi lorang cowok yang batik gitu. Ya, dapat, dapat, tolong pos belanja gitu loh. Lalu kemudian dia tinggal titipin barangnya di depan saya punya teras, lalu kemudian di teras saya udah saya sediakan amplop isinya uangnya dia. Jadi, seminggu sekali saya bisa melakukan hal seperti itu. Ya, itu salah satu contoh yang paling gampang. Lalu kemudian Anda bisa tentukan, Anda mau bangun jam berapa. Buat kalian barangkali yang pagi-pagi harus ada yang sholat, ada yang harus ada ibadah pagi misalkan. Jadi, jangan sholatnya jalan, ibadah pagi, habis itu mau lor lagi. Wah, ya kacau gitu loh. Jadi, coba deh, begitu udah sholat, begitu ibadah pagi. And then, apa yang mau Anda lakukan? Sarapan, itu menu yang pertama. Ya, habis sarapan, lalu istirahat sebentar, barangkali Anda mau olahraga, sambil jemur dan sebagainya. Habis itu apa? Mandi. Ya, ini adalah sesuatu hak eksklusif buat kita yang kalau kita kerja kantor, nggak bisa kita kerjain kan? Gitu loh. Anda punya drama kan? Pagi-pagi menjerangkot, pagi-pagi mesti naik gocek, nggak lama chill, nggak ingin berangkat ke kantor, nggak punya waktu olahraga, nggak punya kejemuran, ayo, sekarang nggak ada alasan. So, habis sarapan, Anda punya waktu buat olahraga, buat jemur. Habis itu, apa? Mandi. Jangan lupa, habis mandi, dandan yang cantik. Pakai baju yang bagus, jangan daster. Pakai baju yang bagus. Lalu kemudian Anda mulai connected with the people on the screen. Dengan cara demikian, lalu Anda mempunyai mentalitas kerja yang sangat menyenangkan. Lalu jangan lupa ketika Anda kerja, Anda tentukan Anda on the screen itu berapa menit atau berapa jam. Kalau misalnya nih, saya cuma betah jam 9 sampai jam 10, setengah 11. Fine. So, itu adalah waktunya Anda rehat. Anda bisa minum, Anda bisa stretching sebentar, Anda bisa pergi pipis. Habis itu, Pak, saya mau on lagi. Lalu kemudian apa? Saya mau istirahat makan siang jam 12, jam setengah 1 misalnya. Dan seterusnya. So, around the clock, you make yourself busy. Begitu Anda sudah membuat diri Anda lalu kemudian sibuk, teratur, genah. So, saya rasa nggak ada masalah. Nah, bagi kalian yang kerja di rumah dan harus mendidik anak-anak juga di rumah. So, jangan sampai itu orang yang kamu kawini katanya orang yang paling kamu cintai loh ya. Jangan gara-gara work from home, dia menjadi musuh terbesar kalian di rumah. Saya menerima banyak sekali keluhan yang mengatakan, Dok, ini ya gara-gara saya di rumah sih jadi berantem sama seisi rumah. Ya kan? Sama suami saya, sama anak saya. Lalu, katanya dulu di kawini karena kamu cinta mati sama dia. Ya, zamannya pacaran lecek bener kayak stiker ya kan? Nah, sekarang betul-betul nih sama Tuhan dipersatukan dalam suatu keluarga dalam rumah. Dijadiin musuh bebuyutan buat berantem. Ya, opoy gitu. Ya, jadi. Ya, ini kan kocak banget gitu loh ya. Ya, bagaimana kalian juga dulu membangun rumah, membuat rumah. Rumah adalah istanaku. Nah, sekarang istananya ditinggalin tuh. Ya, kalian lebih senang keluyuran keluar rumah kan kocak namanya gitu loh. Jadi kan rumahmu adalah istanamu. Itu menyenangkan sekali. Ya, jadi ada waktu-waktunya ketika kamu gak working on the screen, ketika kamu gak lagi ngajarin anak misalnya. Anda bebersih tuh. Oh, ternyata di sudut-sudut udah mulai kelihatan ada sarang laba-laba. Oh, ternyata saya punya pintu. Oh, engselnya ada yang gak beres. Itu dalam momen dimana kita sungguh-sungguh mencintai rumah kita sendiri. Saya rasa itu dulu, Mbak Gracia. Oke. Berarti sebenarnya gimana tetap sehat tuh juga bergantung sekali sama yang namanya planning ya. Dan itu tetap harus di-planning. Jangan sampai di rumah. Oh, iya dong. Iya dong. Iya dong. Sama kayak orang mau punya keluarga, orang mau punya rencana, mau punya anak. You need to plan it gitu loh. Gak bisa giliran mau bikin anak ya bikin 2, 3, 4, 15. Cacau hidup kita. Oke. Nah, dok. Ini banyak banget nih orang-orang yang tadi kan seperti dokter juga udah sempat mention. Jadi cuma seminggu sekali pergi keluar untuk belanja gitu. Bahkan ada yang sampai panic buying gitu. Nah, sebenarnya untuk kita supaya bisa menjaga makanan yang kita simpan itu adalah makanan-makanan yang sehat. Itu harusnya yang kita stock tuh yang tipe kayak gimana sih gitu. Yang bisa tahan lama. Oke. Jadi menurut saya tuh gak perlu sampai nyetok. Jadi begitu Anda sudah punya planning, selain sampai dengan minggu mau bikin apa. So, pulang dari pasar atau pulang dari belanjaan itu. Kebanyakan manusia itu, they don't prepare anything. Semua barang belanjaan masuk ke dalam kamar mayat. Kamu tahu kamar mayat ya Grace? Kalau perlu sama bukusan, keresek-kereseknya masuk ke dalam kamar mayat. So, itu kesalahan besar kalian gitu loh. Jadi giliran-giliran kita mau masak, giliran kita mau masak stress sendiri. Loh, ayamnya masih... Loh, ikannya masih bekangkang. So, ujung-ujungnya apa? Halo, go food. Ya, kan jadi kocak gitu loh ya. Jadi kalau Anda pulang dari belanja, Anda dibelanjain sama orang ya. Anda bikin, Anda prepare. Seakan-akan itu semua mau dimasak. Seakan-akan. Ya, tapi satu. Gak naik ke atas kompor. Jadi, ayam sudah dibersihkan, sudah dibacok. Ikan sudah dirapikan. Bahkan sudah dibumbui kalau perlu. Nah, lalu kemudian kalian punya kan wadah-wadah tuh ya. Yang kuning, oranye, merah, hijau, coklat. Wadah-wadah itu. Saya gak berani gitu. Nanti saya ditangkep. Nah, wadah-wadah itu bisa kalian labelin kan. Yang kuning, senen. Yang hijau, selasa. Yang biru, rebo. Yang pink, hari kemis. Lain-lain, you stack it in the freezer. Seakan-akan itu memang barang lo yang bakal lo makan nanti senen, selasa, rebo, dan sebagainya. Nah, kalau besok ini rebo, maka selasa malam, malam ini, makanan buat besok, kamu turunin di kulkas bawah. Nah, besok bangun pagi nih, ya. Sebelum Anda mandi, sebelum Anda olahraga, nah itu benda-benda bisa naik ke atas kompor, kan? Iya. Iya, olahraganya kelar, mandinya kelar, itu makan siang udah siap. Oke. Kalau Anda gak punya alasan lagi. Jadi, yang repot dari orang masak, itu sebetulnya bukan waktu masaknya, tapi preparation-nya. Ketika ngupas bawang, ketika Anda ngulek, ketika Anda harus ngerajam, dan sebagainya. Aku rasa begitu, Mbak. Oke, berarti ya sebenarnya gak perlu panic buying, ya. Gak perlu nyetok banyak-banyak. Lah, ngapain panik? Ujung-ujungnya yang panik bayi yang lucu begini, nih. Yang lucu begini, yang lucu begini. Biasanya kalau cebok pakai air. Yang dibeli tisu berorol. Gue lagi mikir itu tisu buat apa, coba? Iya, bener. Itu orang panik, bukan? Biasanya kita masak ayam. Kita biasa masak ikan, betul ya. Yang dibeli sekarang yang boton-boton. Kalengan, anak-anak dibeli frozen food. Jadi, ini ngeri banget, gitu loh. Jangan sampai urusan pandemi ini, bukan cuma sekedar ekonominya yang rusak, tapi ketahanan tubuh kita juga hancur, gitu loh. Rusak, gitu loh. Berarti, untuk ibu-ibu rumah tangga, atau mungkin anak kos, nih ya. Kita juga banyak, nih, followers kita yang masih muda juga anak kos. Mas, berarti yang sebenarnya jangan sampai banyak ngetokin makanan kaleng-kaleng, ya. Justru ini saatnya karena waktu kita juga banyak di rumah. Sebentar, sebentar, sebentar. Kalian itu nggak lagi camping, loh. Kalian itu nggak lagi camping, loh. Kalian nggak lagi pergi perang, loh. Saya kasih tau sama Anda, situasi ekonomi seperti ini, situasi di mana COVID ini masih merajalela, it can take probably months, bulan. So, bayangin, kalau seandainya kita perlu di rumah kayak begini sebulan, dua bulan, ya, bisa mati bulukan juga sih memang. Tapi, bayangkan kalau Anda itu, itu yang di luar, ya, bulukan, ya. Tetapi, bayangin kalau badan kita dirusak, gitu loh. Dirusak dengan makanan yang pilihan Anda yang kacau. Anakku biasanya makan Anda masakin, bikin sop, bikin kuah, mau bikin tahu. Ini tiba-tiba karena, ya, udah kandung beli makanan freezer, udah kandung beli, apa namanya, sereal, jadi tiba-tiba makanan yang tadinya sehat, ya kan, bikin makanan sendiri buat sarapan, anakku jadi diberikan sereal, yang tinggi gula. Ya, lalu Anda berpikir, wah, work from home nih, ya kayaknya enak nih kalau kita nge-meal. Lalu Anda mulai beli berbox-box, bersaset-saset, makanan-makanan yang menurut saya, oh my God, gitu loh. Yang barangkali kalau dalam kondisi normal, lo mau beli aja mikir, kira-kira banyak bikinnya gak ya, kira-kira bakal serak gak ya, di tenggorok sih, gitu loh. Jadi dari sini kan Anda bisa lihat, bahwa betapa kalau orang hidup gak punya rencana, ya hancur kita, hancur minah. Bener. Oke, berarti itu catatan penting ya, buat temen-temen nih, yang masih muda juga, atau mungkin yang udah berumah tangga, mau makanan sehari-hari, jangan banyak makanan kalengan ya, justru harus dari yang fresh. Oke. Nah, satu hal lagi yang saya juga kemarin dulu, udah saya omongin di mana namanya, bekerjasama dengan BKKBN, ya waktu itu saya diminta minggu yang lalu, kita sebetulnya punya 5K loh. Keuntungan kita dengan kita di lockdown diri sendiri di rumah, itu kita punya 5K. Oke. Kak, yang pertama adalah kita bisa maju secara kualitas di bidang kesehatan. Yang dulunya barangkali kita tergantung makan siang, sama tukang ketoprak di depan kantor, yang biasanya kita beli pakai gojet, yang biasanya kita beli di luar, abang tukang somai. Ya, sekarang kita masak sendiri di rumah. Jadi, menurut saya kok, dengan situasi kayak begini, kalau kamu pengen kualitas kehidupan kamu lebih baik secara kesehatan, itu bisa banget. Kamu punya waktu buat ngerja, ngerencanain belanjaan, ngerencanain makanan dari rumah, ngerencanain masak, apa yang mau dimasak, bisa banget. Kamu bisa olahraga, kamu yang biasanya gak pernah kena matahari, jadi kena matahari bisa berjumur. So, nomor satu, kesehatan itu bisa banget. Kedua, kita bisa mengatur karier. Jangan pernah berpikir negatif dengan mengatakan, oh matilah gue, gue di PHK sekarang karier gue ancur. Entah dulu. Justru banyak orang yang di PHK, akhirnya menemukan, itu yang saya mengatakan serendipiti. Yang tadinya kita berpikir, aduh, saya gak mati di PHK. Ternyata dengan di PHK, dia menjadi punya karier yang lebih mantep loh. Justru kita mesti di PHK, mestinya aku rasa. Karena apa? Pekerjaan kita yang sekarang ini tidak menghasilkan, jadi buruknya orang. Jadi, karier wise, ya, karier wise, you must be very successful. You might be very successful. Yang ketiga adalah bicara tentang apa? Keuangan. Nah, justru siapa tahu, siapa tahu, dengan saya kayak begini situasinya, dulu yang dikit-dikit beli. Dikit-dikit beli. Mampir pulang kantor beli es krim. Ayo ngaku. Pulang kantor sebelum lewat E. Ya kan, betul kan? Mampir ke apa namanya, minimarket. Ya kan? Beli macam-macam. Beli apa namanya, beli scrub lah, beli lotion lah. Sekarang kan jadi kita lebih berhemat loh. Ya, karena kita juga ngeri dengan situasi kayak begini. So, secara keuangan kita bisa jadi lebih baik. Itu bakal yang keempat apa? Kedekatan. Kedekatan. Ya, kedekatan itu tidak berarti saya peluk-pelukan sama orang. Ya, justru saya sama Gracia sekarang jadi lebih dekat karena gara-gara kita live Instagram, kita jadi ketemu halo Gracia. Ya, barangkali kamu sama mamah kamu, tadinya cuma WA doang. Ya, tapi sekarang because you live in a separate place, so, Anda merasa punya keinginan untuk, I want to see my mom. I want to see my mom's face, gitu loh. Ya, jadi kedekatan. Apalagi kalau kalian dipaksa dekat dengan orang satu rumah. Karena lo agak bisa kemane-mane. Ya, jadi Anda bisa menguji. Anda bisa menguji kedekatan Anda dengan orang. Ya, dan yang kelima adalah tentu saja kedermawanan. Lihat nggak dalam situasi kayak sekarang, kita cenderung menjadi lebih dermawan bagi orang yang lebih membutuhkan. Ya. Ya, jadi ada lima Kak yang sebetulnya sangat beruntung dengan situasi seperti begini. Aku rasa begitu, Mbak Gracia. Oke. Mungkin aku bisa ulang lagi ya, tadi ada teman-teman yang baru join. Jadi ada lima keuntungan nih ya, dari Dr. Tan yang tadi bilang, di dalam masa pandemi ini adalah kualitas kesehatan, lalu dalam segi karir juga sebenarnya ini suatu opportunity yang sangat besar buat kita untuk lebih mengetahui diri kita sendiri juga ya, dok. Keluar dari bos kita yang jahat itu. Ya, betul. Terus udah gitu yang ketiga, keuangan karena seharusnya kita lebih bisa berhemat. Hemat. Hemat. Semua ditulis, semua dicatat. Lalu yang keempat, kedekatan. Ya, kedekatan sama orang rumah atau misalnya teman yang udah lama nggak kontak jadi kontak gitu ya. Dan yang kelima, kedermawanan. Jadi kita emang berasa banget ya, masa-masa seperti ini kita jadinya banyak, oke bisa bantu apa, bisa bantu apa gitu, saling kerjasama dengan orang lain. Oke, thank you banget, dok. Itu keren banget sih, lima hal itu. Terus nih dok, aku mau sharing satu nih. Jadi banyak teman-teman aku yang masih muda-masih muda ini selalu bilang kan, oh iya mau beli deh makanan sehat atau mau bikinin makanan sehat. Tapi selalu standarnya tuh kayaknya tinggi, sehingga mereka banyak juga yang komen makanan sehat tuh mahal. Mungkin aku juga nggak ngerti, mungkin standarnya adalah dari apa yang selama ini kita beli di luar gitu ya, makanan sehat macam salad. Oke, yuk kita kembali ke sini. Mana tuh? Ya, ya. Yuk kita kembali ke sini. Kembali ke sini. Ya, kalau Anda bilang makanan sehat itu mahal, gua cekek beneran. Yuk kita kembali ke sini. Contoh makanan sehat, misalnya nih, hari Senin, kamu mau bikin apa? Ya, coba misalnya kalau saya kebetulan kunyanya nasi, yaudah makannya pakai nasi. Lauknya mau bikin apa? Ikan. Lauknya mau bikin apa? Ikan. Ikan bisa dibakar. Ikan bisa dipeper. Ikan bisa digarak. Bisa dibikin, kalau orang Padang itu ikan pange. Ya kan? Ikan bisa dibikin ikan kuah asam. Nggak selalu goreng. Nah, itu yang justru menjadi mahal kalau kamu itu punya begitu banyak peralatan masak. Ya. Semuanya digoreng. Minyak gorengnya apa yang itu dibuang. Ya kan? Karena ketakutan sendiri kan udah dua kali goreng. Aduh, gimana nih kalau gue kena kanker. Ya kan? Udah begitu, Anda harus pakai pembersih dapur. Karena kalau menggoreng kan minyaknya nempel di mana-mana. Corok. Ya kan? Oke. Lalu kemudian buahnya. Buah yang lagi musim apa? Yang selalu musim papaya. Ada pisang. Sekarang lagi musim manggis. Manggis itu kayak banget. Di luar negeri itu nangis itu harganya kayak daging asal kalian mau tahu. Jadi manggis itu sehat banget. Ya. Sayur. Kalau ada timun, ada lalap, ada tomat, ya ada kebetulan tukang selada kemarin lagi bagus. Why not? Gitu loh ya. Yang bilang mahal itu siapa? Oke. Besoknya lagi yuk kita ganti. Beras lagi mahal. Baiklah. Buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Makanan pokok kita mau pakai apa? Mau pakai ubi? Pakai singkong? Pakai sagu? Anda barangkali punya talas. Lautnya mau apa? Lautnya barangkali pas lagi punya telur. Oke. Telur tidak selalu diceplok. Tidak selalu digoreng. Telur itu bisa dibuat apa? Bisa dibikin opor. Ya. Telur itu bisa dipakai kalau misalnya teman makan buat bikin soto. Indonesia itu 40 macam soto loh. Kita dari punya soto Medan, kita punya namanya soto Padang, turun lagi ke bawah. Kita masih punya soto Bandung, kita punya soto Betawi, kita punya soto Banjar, kita punya Sopek Kudus, Soto Lamongan, Soto Semarang, ya ampun. Banyak. nanya, dok kalau nggak punya, kalau nggak punya apa-apa gimana dok? Oke, kita ngomong-ngomong abis ini ya. Lalu buahnya, ganti buahnya apa? Buahnya pisang. Pisang itu juga murah loh mbak. Ya, buahnya apa? Macem-macem ya kan? Sayur. Sayurnya barangkali mau bikin, mau bikin plecing kangkung. Ya, kangkung nggak selalu ditumis. Kangkung bisa diplecing. Kita bisa bikin, jadi kalau saya punya prinsip, beli sayur rada banyak. Ada toge, ada bayam, ada daun pisang, eh, daun pisang. Daun singkong, daun papaya. daun papayanya bisa dibikin, daun papaya, dipepes, sama ikan teri, pakai pete. Enaknya bukan main. Betul apa nggak? Ya kan? Itu top banget. Lalu kemudian daun papayanya bisa kita makan pakai, dibikin pecel, atau dibikin urap. Siapa yang terakhir punya urap di rumah? Saya baru kemarin bikin urap. Dan kalau bikin urap, hemat panggat pelit. Jadi satu kelapa, ya, itu kita bisa bagi dalam tiga atau empat tum. Tum itu artinya bungkusan yang pakai daun pisang, disemat pakai libin. Jadi bikin urap sekaligus masukin ke dalam freezer. Kalau misalnya teman makan buat bikin soto. Indonesia tuh empat puluh macam soto loh. Kita dari punya soto Medan, kita punya namanya soto Padang, turun lagi ke bawah. Kita masih punya soto Bandung, kita punya soto Betawi, kita punya soto Banjar, kita punya soto Kudus, soto Lamongan, soto Semarang, ya ampun. Banyak. Yang nanya, dok kalau nggak punya, kalau nggak punya apa-apa gimana dok? Oke, kita ngomong-ngomong abis ini ya. Lalu buahnya, ganti buahnya apa? Buahnya pisang. Pisang itu juga murah loh mbak. Buahnya apa? Macem-macem ya kan? Sayur. Sayurnya barangkali mau bikin, mau bikin plecing kangkung. Kangkung nggak selalu ditumis. Kangkung bisa diplecing. Kita bisa bikin. Jadi kalau saya punya prinsip, beli sayur rada banyak. Ada toge, ada bayam, ada daun pisang, eh daun pisang. Daun singkong, daun papaya. Daun papayanya bisa dibikin, daun papaya dipepes, sama ikan teri, pakai pete. Enaknya bukan main. Betul apa nggak? Ya kan? Itu top banget. Lalu kemudian, daun papayanya bisa kita makan, pakai, dibikin pecel, atau dibikin urap. Siapa yang terakhir punya urap di rumah? Saya baru kemarin bikin urap. Dan kalau bikin urap, hemat panggapelit. Jadi satu kelapa, itu kita bisa bagi dalam tiga atau empat tum. Tum itu artinya bungkusan yang pakai daun pisang, disemat pakai libin. Jadi bikin urap sekaligus, masukin ke dalam freezer. Betul apa nggak? Jadi sekali lagi, makan sehat itu enak banget, murah, dan tersedia di Indonesia. Oke itu ada yang tanya tuh, dok boleh nggak diet di masa pandemi? Nah, gini gue kasih tau, gue tuh Cina. Orang Cina mengatakan. Orang Cina mengatakan. Di hidup tuh cuma sekali. Kalau lu diet, mendingan kili mati. Jadi, orang sehat itu nggak perlu diet, mbak. Coba, diet itu maksudnya apa sih? Saya nggak ngerti. Kalau kamu nggak, nih, kalau kamu nggak makan roti, kalau kamu nggak minum susu, kalau kamu nggak makan gula, itu bukan diet. Kenapa? Karena itu memang bukan makanan orang, itu dagangan orang. Tapi kalau kamu, kembali kepada isi piringku, apakah isi piringku ini bentuknya seperti diet? Saya nggak pikir. Ya. Jadi, diet tidak sama dengan kayak orang mengurangi makan. Saya nggak setuju. Ya. Anda makan harus tetap cukup, hanya orang yang perutnya kenyang, hidupnya bahagia. Bisa kerja, bisa fokus. Ya. Tapi hanya orang yang perutnya kerocokan, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Justru coba deh, kalau kamu lebih banyakin sayur dan buah, coba bayangin. Kalau kamu makan sayur dan buah cukup banyak, bahkan sampai separoh piring kamu, maka yang terjadi adalah, justru Anda laparnya menjadi lambat. Kenapa sayur dan buah itu tinggi dengan serat? Serat itu lambat dan cerna. Serat itu nyengkrem. Jadi, itu sebabnya kenapa, ini sebentar lagi barangkali ada teman-teman yang merayakan Ramadan, ya. Orang-orang yang sahurnya banyak makan sayur dan buah. Ya. Itu, biasanya sampai duhur itu, mereka nggak bakal lapar. Ya. Karena apa? Karena, ya sayur dan buah itu dicernanya lambat. Dan tahu nggak untungnya kalian makan sayur dan buah? Karena kalian punya serat. Serat ini bukan cuma sekedar buat pupuk, ya. Serat itu, ada yang namanya serat yang larut dan tidak larut. Nah, serat yang sifatnya tidak larut ini, di dalam usus besar, itu akan menjadi prebiotik. Nah, prebiotik ini yang menghidupkan probiotik kamu. Nah, probiotik itu salah satunya adalah, sekali lagi, imunitas. Kekebalan tubuh. Jadi, udah. Makan sayur dan buah, jangan cuma sekedar vitamin A, vitamin C, vitamin E, al-gaya. Ya, itu saya udah tahu pasti. Ya, tetapi akibatnya ada yang ngacok nantinya, yang saya khawatirkan adalah, sayur dan buahnya dibikin smoothies, dibikin blender, dibikin jus, makin ngawur semua. Gitu loh ya. Jadi, kalau begitu saya, begitu saya makan seperti apa adanya, nggak kan Tuhan kasih kamu gigi itu loh. Gigi itu organ yang terakhir loh. Walaupun kita udah mati kebakaran, kena pesawat jatuh. Coba kalau kita kecelakaan pesawat, organ apa yang dicari orang, untuk identifikasi? Gigi. Gigi. Gigi adalah organ terakhir manusia yang rusak. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita mati, giginya dipakai. Buat munyah, gitu loh. Jadi, saya merasa dengan kita adanya pandemi ini, kita bisa menjadi kembali-kembali kemarwah. Artinya, hidup kita menjadi lebih bermutu, kita kembali kepada kita punya, apa namanya, the real self, gitu loh ya. Jadi, apa yang kita butuhkan, apa yang kita haruskan. Dan tolong diingat, orang-orang yang kena COVID-19, dan habis artinya tumbang, itu adalah orang-orang bukan cuma sekedar virusnya nyerang banyak. Ya, tetapi apa? Orang-orang yang juga punya comorbid. Comorbid itu artinya adalah, dia sudah punya penyakit sebelumnya. Ya, orang-orang yang langsung tumbang, itu biasanya orang yang sudah hipertensi. Ya, orang yang pernah punya hipertensi, punya diabetes, punya sindroma metabolik, ya, lalu juga punya obesitas, tolong diingat, sudah ada itu publikasinya, obesitas itu memperparah kejadian COVID-19. Gitu loh ya. Jadi, alangkah baiknya, terima kasih Afiani. Ada Afiani Malik, anchornya, Opsi Metro TV, dia bilang katanya, pandemi membuat kita, hidup kita menjadi kemarwah. Ya, true. It's true. Jadi, kita menyadari apa sih yang penting, dan apa yang nggak penting. Jadi, tolong diingat, bahwa, betapa ngenesnya, betapa ngenesnya, kalau, gara-gara COVID ini, lalu kemudian kita melalui, yang namanya seleksi alam. Seleksi alam artinya apa? Orang yang betul-betul sehat, dipisahkan dari orang, yang cuma kelihatannya aja sehat. Sebab orang-orang yang akhirnya tumbang, itu adalah orang yang cuma kelihatannya, sehari-hari kelihatannya sehat. But they are not truly healthy. Cuman they just live. Mereka cuma hidup, obatnya satu keraset. Gitu loh. Tapi orang yang sungguh-sungguh sehat, nah sekarang ini ujiannya. Nah itu yang saya mengatakan bahwa, di masa kayak begini, kita menikmati tabungan, Mbak. Ya kan? Ada tabungan uang, tapi juga ada tabungan kesehatan. Jadi orang-orang yang memang punya tabungan kesehatan, di masa kayak begini, mereka bisa bersuka-cuka. Begitu pula dengan orang-orang yang punya tabungan uang, itu bukan cuma sekedar dia nggak panik, tetapi juga dia justru juga bisa menjadi orang yang dermawan, bisa memberi di saat seperti ini. Ya betul. Oke. Berarti lebih baik semuanya, tadi dokter kan bilang, dimakan seapa adanya ya, dibandingin. Ya, karena Tuhan udah membuatnya baik, begitu ada buah kita blender, kita juice, kesannya apa? Kesannya kita menguja Tuhan kan, semua bikinan Tuhan itu cacat. Harus disempurnakan. Namanya di juice, namanya di blender. Tuhan itu nggak cacat. Tuhan membuat kita itu sempurna. Hanya manusia yang tidak bahagia, merasa dirinya cacat. Ini ada yang bilang nih dok, tapi yogurt sama buah di blender enak. Oke, badannya butuh nggak? Nah ini yang menjadi problem besar dengan kalian. Kalian makan yang kalian doyan. Badannya butuh? Nggak. Ya, kalau buat saya, nyurun sewu, maaf, maaf, enak atau tidak enak, itu kan preferensi ya. preferensi ya. Nggak semua orang apa yang lu bilang enak, buat gue enak. Sebaliknya apa yang menurut gue enak, buat lo nggak enak. Nah, referensi dan preferensi dibangun mulai kapan? Sebab mulai kapan? Sejak kecil. Jadi, jadi, saya kadang-kadang suka sedih nih, buat anak-anak yang makanannya atau angkatannya gracia deh, yang kedoyanannya tuh buat saya, kayak gitu dibilang doyan. Itu biasanya tuh, saya suka nyalain bukan cewek siapa, mak lo. Kenapa? Enak atau tidak enak, itu tergantung Anda diajarin, Anda dibiasain atau enggak. Kalau nggak diajarin, nggak dibiasain, nggak ada yang bilang enak. Ya, dan ini merupakan suatu peringatan bagus juga buat calon mamah. Apa yang sudah jadi mamah? Mamah muda, Mahmud. Jangan sampai nanti suatu hari kamu dikutuk sama anak kamu, kenapa? Ngajarin yang nggak benar. Ya, ngajarin yang nggak benar, itu termasuk pilihan makanan lho. Bayangin kalau anak dari empasinya, makanan pendamping asinya, diberi yang namanya bubuk-bubuk, memang kelihatannya praktis sih, padahal bikin anak nggak praktis kan. Praktis, ya cuma disuntok pakai air, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ya, lalu kemudian anaknya diberi, lalu nanti, jangan berharap, nanti umur enam tahun anaknya makan bayam. Yang dia cari adalah mie instan rasa, mie instan rasa bayam. Ya, karena dari kecil ya dia pakai bubuk rasa bayam sih. Gitu loh. Ya, jadi sekali lagi, aku rasa kok ini penting banget. Oke. Dok, tadi ada yang nanya nih, kalau misalnya makanan itu dimasak, lalu disimpan di freezer, baru terus dipanasin lagi, besok-besoknya apakah? Oke nggak? Oke, tentu yang, nah, sebetulnya nggak ada masalah. Kita juga mempunyai yang namanya leftovers, artinya sisa makanan. Prinsipnya cuma sekali, makanan itu nggak bisa diametin berulang. Jadi kalau misalnya nih, misalnya nih, hari ini saya masak ayam kebetulan banyak. Udah ada ayam, saya punya tahu. Ya, dua-duanya nggak habis nih. Oke, dua-duanya sebaiknya jangan dimasukin freezer. Kalau itu leftover, ya, suatu sisa, makanan sisa, masukin aja ke kulkas biasa. Nah, besok pagi itu modal buat sarapan, mbak. Jadi pada kesempatan pertama, habiskan. Pada kesempatan pertama, habiskan. Oke. Nah, kalau Anda punya rencana pengen masak beberapa hal sekaligus, nggak dimasak, eh, nggak dimakan sekaligus, Anda jangan matengin. ya, jadi Anda susun dalam bentuk yang jadi, yang udah diracik yang aku bilang tadi. Oke. Ya, lalu kemudian masukin ke dalam freezer. Oke, baru terus. Jauh lebih baik. Oke. Oke, siap. Wow, menarik banget nih. Baru berapa menit, udah langsung banyak ilmunya. Oke, dok, untuk pembahasan yang ini, boleh di, ini nggak, mungkin dokter punya. Oke, tips. Apa yang harus terus kita ingat, selain si piringku tadi itu, pokoknya yang selalu harus ada di dalam pikiran kita ketika kita mau membuat makanan atau berpikir untuk membuat makanan yang bergizi gitu untuk kita sehari-hari. Cuman satu kok, ini, saya cuman bicara tentang tujuan. Tujuannya buat apa? Ya, jadi, kalau tujuannya cuma sekedar lo doyan, yaudah apa juga bisa. Beli juga bisa. Yang penting kan gue doyan. Ya, badannya butuh nggak? Enggak. Badannya nggak butuh, itu yang sial gitu loh ya. Nah, orang itu butuhnya apa? Kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh lemak. Ya, karbohidrat yang baik, saya udah bilang tadi, usahakan bukan rafinasi. Ya, rafinasi itu apa? rafinasi itu adalah suatu bahan makanan yang tadinya dari alam, tetapi melalui proses pabrik. Ya, sehingga dia menjadi sudah strip off, sudah terlucuti. Jadi, kalau beras, sudah jadi beras putih, mengkilap kristal, pulen. Ya, kalau gandum, sudah jadi tepung, tepung perigu. Apalagi kalau sudah jadi gula pasir. So, nomor satu adalah karbohidrat kamu bukan rafinasi. Ya, jadi rotasi aja senen makan nasi merah, selasa ubi, reboh singkong, kemis jagung, hari Jumat tales, hari Sabtu kentang, dan seterusnya. Rotasi. Kedua, kita bicara protein. Protein biasanya muncul dalam bentuk lauk ya. Nah, usahakan lauk itu tidak sekali lagi dengan digoreng. Tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula. Ya, usahakan untuk tidak menggunakan, kayak misalnya, harus dikit-dikit pakai gula, harus dikit-dikit pakai kecap, harus digoreng. Tidak. Ya, sebab banyak banget orang bikin soto, nggak perlu ditumis juga. Soto, bumbunya bisa disangrai dengan api kecil. Abis itu tuang deh kuah ayamnya. Betul apa enggak? Ya. Ikan, ikan nggak selalu harus digoreng. Sekali lagi, saya udah bilang, ikan bisa dipepes. Ikan bisa ikan bakar, bungkus pakai daun. Sedap banget tuh. Makan pakai sambal petai. Wah. Ikan masih bisa dibikin ikan kuah asam. Ya, ikan kuning. Ikan masih bisa dibikin apa lagi? Bisa dibikin bakso ikan. Coba iseng deh bikin bakso ikan. Bakso ikan tidak butuh aci. Kalau aci itu karena si engkau yang bikin pengen untung. Jadi, acinya banyak, ikannya dikit. Kalau kita bikin buat diri kita sendiri, masa ya kita nguntungin tukang aci. Tentu, kita bikin ayamnya atau ikannya jadi lebih banyak dan lebih padat. Betul ya? Ya, ayam juga sama. Ayam itu nggak cuma digoreng. Ayam bisa dipepe, disoto. Ayam digarang asam. Ayam bisa dibikin apa namanya, kari. Ayam bisa dibikin opor. Seperti itu. Nah, bicara soal lemak. Kebutuhan yang ketiga, lemak ya. Lemak itu tidak sama dengan minyak goreng. Lemak itu ada di mana-mana. Sebab kalau misalnya kamu makan ikan laut, ikan laut itu selalu punya namanya omega-3. Dan itu adalah lemak. Kamu masak pakai kemiri, misalnya, buat bumbu soto atau buat bumbu pepes. Kemiri juga lemak, bukan? Kan kacang. Semua produk kacang itu adalah lemak, Mbak. Oke. Anda bikin gado-gado pakai kacang lagi. Nggak usah digoreng, sangrai kacangnya. Memang sakal pelit. Atau masukin ke dalam oven. Ya, anak kos nggak usah bayar listrik kan. Pakai ovennya si Tante. Ya, makanya. Jadi, ini penting banget nih. Lemak ada juga di mana? Di kuning telur. Kuning telur tuh ada lemaknya. Lemak ada di mana lagi? Lemak ada di Alpukat. Alpukat ini betul-betul lagi musim. Jangan kehilangan. Jadi, lemak itu ada di mana-mana, Mbak. Ini ada yang nanya nih. Trend kunyit, jahe, serai, apa segala macam. Halah, udah deh. Orang supaya nggak kena COVID itu karena apa? Nomor satu, kamu nggak keluyuran. Kamu di rumah. Sebab gini loh, Mbak. Begitu saya berhenti, virusnya juga berhenti. Karena problemnya adalah, problemnya adalah, Anda pakai masker, Anda pakai sarung tangan, Anda banjur mukanya pakai antiseptik. Sampai asap semua. It doesn't make sense. Karena apa? Karena virusnya tuh ada di badan saya. Virusnya ada di dalam tenggorok saya. Jadi, Anda menunjukkan virusnya. Yang paling penting adalah, kita berhentiin virusnya. Di rumah, nggak kemana-mana. Dan di rumah itu, mempertahankan gaya hidup bersih dan sehat. Ya, cuci tangan. Pakai sabun, nggak usah bawa-bawa hand sanitizer kan. Ya, kan di rumah, udah pakai sabun, bisa ada air kan. Oke. Ya, anak kos kan nggak usah bayar air kan. Tante kos yang bayar kan. Ya, yaudah. Ya, jadi, ya seperti itu. Begitu kamu di rumah, you are safe. Ya, karena apa? Karena kita nggak pernah tahu, saya adalah OTG. Siapa tuh OTG? Saya adalah, orang tanpa gejala. Itu loh ya. Bisa jadi, penular virusnya adalah saya. Jadi, dengan saya tidak kemana-mana, bukan berarti saya takut ketempelan virusnya orang, tetapi saya jaga diri, supaya saya tidak menjadi penular. Oke. Oke, ada Mbak Cila yang nanya nih, home cook food yang banyak dijual, gimana pendapat dokter? Dengerin, orang jual makanan, itu bukan supaya lo jadi sehat, supaya lo balik lagi, balik lagi ke dia. Ya, so, barangkali yang dia bilang sehat itu versi siapa? Versi yang jual. Saya pernah lihat loh, ada orang mengatakan home cooking food ya. Ujung-ujungnya apa? Supaya anak, dia tambahin gula. So, dia mengaku saya tidak pakai MSG, saya tidak pakai vaksin. Tapi gantinya vaksin, dia kasih gula. Ya, sama saja kan. Ya, dan yang kedua, lo tidak pernah tahu kan, si tante pakai bumbu dari mana. Kalau kita kan, kalau masak sendiri ketil banget kan, bawang merah kita pilihkan, jahe kita pilihkan, tidak yang berbuluk-buluk. Nah, menurut lo, kalau dia catering, dia masak buat 10 keluarga, buat 100 kantor. So, menurut kamu, dia betul gak sampai jeli. Dia pilihin bawangnya, dia pilihin, itu yang namanya tomat, sama sekali, gak ada buluknya. Wait, dia beri kiloan. Gak ada waktu, mikirin kayak begitu. Lo juga gagah ngerti kan, dia ngejemur, apa dia nyincinya, pakai air comberan, atau pakai apa, jijik kan. Berikutnya lagi, lo juga gak pernah tahu kan, dia masaknya pakai teflon, yang udah baret. Kebayang gak teflon baret itu artinya apa? Nah, itu dia. Belum lagi kamu bicara soal kemasan. Kita gak pernah tahu. Udah gitu dikemas, hemat-hemat pelit ya. Gak pakai sti rampo, dulu udah pada parno kan, sti rampo. Tapi, kalian pakai yang apa namanya, itu loh, yang kayak buat nasi bungkus, kertas soklat, dalamnya ada plastik. Kebayang gak itu apaan. Nah, cobain. Jadi, there is no love, outside of your house. Love is residing in your own home. Home is where love comes from. Oke. Kayaknya kita mau ngomong soal sembako deh. Iya, boleh-boleh. Gimana tuh dok? Menit-menit terakhir. Oke. Saya tidak tahu kalian pernah mendapatkan, istilah sembako itu, dari mana. Dari kementerian, apa namanya, PMK. ya, jadi Menko PMK. Kita punya, istilah sembako. Itu ada yang disebut dengan, sembako 2020 ya. Bahwa, kalau kalian bisa, anda google barangkali. Anda bisa download PDF-nya, versi PDF. Yang disebut dengan, sembako 2020. Pilih yang versi PDF. Di situ kelihatan banget, bahwa yang disebut sembako itu, prinsipnya adalah, hidup, apa namanya, bahan-bahan pokok. Saya tidak tahu, mau sembilan, mau lima, mau sepuluh, tidak penting. Tapi itu sudah kandung jadi istilah. Yang membuat kita hidupnya itu, menjadi tertunjak. Yang mana, sembako ini sebetulnya, dikawinkan, di link, itu dengan, iwarung. Nah, ini tujuan sembako, pada awalnya adalah, meningkatkan keberdayaan masyarakat, secara ekonomi. Saya masih ingat, zamannya Ibu Kofifa Indah Parawangsa, menjadi Menteri Sosial. Ketika beliau, menjadi Menteri Sosial, saya, saya, saya kenal baik dengan Ibu Kofifa. Itu, beliau itu sangat gencar, mempromosikan, mengkampanyekan, yang disebut dengan, iwarung. Jadi, bagaimana masyarakat, yang mendapat bantuan tunai, ya, itu bisa mencairkan, bantuan itu, ya, atau ya, bisa beli, karena dia punya kartu, misalnya, itu di warung. Warung yang, apa namanya, nah, itu betul, pedoman program sebakot. Terima kasih, mas Ari. Oke, nah, lalu kemudian, apa namanya, dengan kita mempunyai, kartu tersebut, maka kita bisa menukarkan, barang-barang yang menjadi, kebutuhan kita sehari-hari. Dimana ditegaskan, di halaman 26, kalau nggak salah, saya lupa. Di dalam KDN itu, ditegaskan, ya, bahwa yang disebut dengan sembako, itu tidak boleh produk-produk yang sifatnya, satu, terigu. Ya, kenapa? Terigu itu impor loh, mbak. Jadi, sembako itu harus murni dari tanah air kita, berasal dari petani lokal. Ya, jadi kalau misalnya, di tempat itu, kita, pemakan beras, maka beras adalah bagian dari sembako. Tapi kalau sembako, mau diklaim di daerah NTT, misalnya, maka sembako di sana, barangkali bukan beras, tetapi, misalnya, singkong, atau ubih. Ya, lalu kemudian yang kedua, sembako tidak boleh termasuk, empasi kemasan. Nah, itu dia. Karena yang mesti hidup kan, bukan cuma kita yang dewasa, tapi juga anak-anak yang masih tubuh kembang. Betul ya? Oke, lalu yang ketiga adalah, tidak boleh diberikan rokok. Jadi, bayangin kalau ada orang, bayangin kalau ada orang, mengaku dia membagi sembako, isinya mie instan, ada gula pasir, ya, dikasih, oke, minyak goreng masih termasuk sembako deh ya, tetapi kalau lalu kemudian, telurnya nggak ada, ya, justru yang penting-penting dalam hidup manusia. Orang kan nggak mungkin kan, makan yang namanya, beras ditabur sama kopi kan. So, kopi nggak termasuk sembako loh mbak. Oke. Bayangin kalau di dalam sembako itu ada kopinya. Di dalam sembako itu ada rokok, gitu loh. Atau yang kemarin paling konyol, minuman berenergi. Ya, emang lu pengen pakai, minyak lu ditaburin pakai minuman berenergi, yang bener aja. Ya, sembako itu membuat kita bisa hidup berkesinambungan. Gitu loh. Hidup itu berkesinambungan. Jadi artinya, kalau seandainya, seandainya, nyewun-sewu, pandemi ini berlangsung lebih lama daripada pengentasan, apa, banjir. So, ini bukan bencana banjir loh mbak. Bencana kita kali ini, bukan tidak sama dengan pengentasan banjir. Ya, nggak bisa disebut seperti kayak orang gempa bumi. It might take months. Gitu loh ya. Dan, yang lebih parah, ini skalanya nasional mbak. Jadi kita harus sudah mempunyai disebut dengan rencana nasional. Ya, jadi bagi kalian yang bermurah hati, kalian calon dermawan, coba, barangkali, ya, sembako fine, tetapi Anda harus pikirkan, jangan sampai nanti masyarakat kecil, ya, dapat sembako berkilo-kilo, ya, ujung-ujungnya dia bingung. Kenapa? Dia nggak punya gas. Nggak punya minyak tanah. Karena sekarang orang nggak pakai, nggak pakai kompor minyak tanah ya, nggak pakainya kompor gas ya. Nah, sekarang kalau punya beras banyak, tapi nggak punya, nggak punya alat penanak nasi. Ya, punya minyak banyak misalkan, karena dari kantor dapat sembako. Dari pinggir jalan dapat sembako. Ada yang bagi-bagi kan di pinggir jalan. Lalu kemudian dari RT dapat sembako. Tapi dia nggak punya gas. Lapa minyaknya mau dimakan minyak pentang kayak gitu loh, ditrolok gitu kan nggak mungkin. Ya, jadi, ya, kalau memang kita mau, yuk kita bikin. Ini disebut dengan kesetia kawanan nasional. Saya memanggil kepada seluruh teman-teman, kepada seluruh kerabat bangsa Indonesia. Kita sudah saatnya membuat yang disebut dengan dapur umum. So, itu mudahnya kenapa kita punya RT, kita punya RW. Nah, Pak RT, Pak RW, itu sebagai unit kelompok masyarakat yang terkecil, itu bayangin kalau di setiap RW, kita punya yang namanya dapur umum, Mbak. Gitu ya. Dapur umum itu bukan berarti lalu kemudian orang ngantri, ngambil, belum tentu. Barangkali Pak RT dengan Satpol, PP dengan orang-orang yang disebelah, kalau di desa itu kita punya disebut dengan petugas jaga desa, mereka bisa membuat kayak rantangan gitu loh, yuk berbagi rantang. It might take months gitu loh ya. Dan yang lebih parah ini skalanya nasional, Mbak. Jadi kita harus sudah mempunyai disebut dengan rencana nasional. Jadi bagi kalian yang bermurah hati, kalian calon dermawan, coba, barangkali ya, sembako fine, tetapi Anda harus pikirkan, jangan sampai nanti masyarakat kecil, dapet sembako berkilo-kilo, ya ujung-ujungnya dia bingung. Karena apa? Dia nggak punya gas, nggak punya minyak tanah, karena sekarang orang nggak pakai kompor minyak tanah ya, mbak pakainya kompor gas ya. Nah sekarang kalau punya beras banyak, tapi nggak punya alat penanak nasi. Punya minyak banyak misalkan, karena dari kantor dapet sembako, dari pinggir jalan dapet sembako, ada yang bagi-bagi kan di pinggir jalan, lalu kemudian dari RT dapet sembako. Tapi dia nggak punya gas. Lapa minyaknya mau dimakan minyak menteng kayak gitu loh, diterolok gitu kan nggak mungkin. Ya jadi, ya kalau memang kita mau, yuk kita bikin, ini disebut dengan kesetia kawanan nasional. Saya memanggil kepada seluruh teman-teman, kepada seluruh kerabat bangsa Indonesia. Kita sudah saatnya membuat yang disebut dengan dapur umum. So itu mudahnya kenapa kita punya RT, kita punya RW. Nah, Pak RT, Pak RW, itu sebagai unit kelompok masyarakat yang terkecil. Itu bayangin kalau di setiap RW, kita punya yang namanya dapur umum, Mbak. Dapur umum itu bukan berarti, lalu kemudian orang ngantri, ngambil, belum tentu. Barangkali Pak RT dengan Satpol, PP, dengan orang-orang yang disebelah, kalau di desa itu kita punya disebut dengan petugas jaga desa, mereka bisa membuat kayak rantangan gitu loh, yuk berbagi rantang. Jadi orang-orang yang sedang isolasi mandiri, orang-orang yang sedang karantina, itu secara rutin mendapatkan rantangan dari rumah ke rumah. Yang saya takutkan adalah, yang saya takutkan adalah, kalau kita hanya membagi bahan mentah, sementara rakyat nggak ngerti bahan mentah ini mau buat apa. Yang saya takutkan sama seperti zaman saya di puskesmas, orang-orang TBC dapat obat TBC, obatnya dijual ke pasar pramuka. Karena dia pikir apa, lho saya kan udah sehat, udah nggak batuk lagi. Tapi dari puskesmas dapat obat TBC 6 bulan. Tepat, obat 6 bulan buat apa? Iya buat beli rokok. Dijual lagi ya. Buat beli mie instan. Nah dijual untuk pasar pramuka. Dulu jamannya obat-obat askes. So, jangan sampai. Jangan sampai nih. Orang yang hari ini kita sebut sebagai kelompok masyarakat miskin, atau yang mendapat dana bantuan, itu di belakang rumahnya itu, ada satu pintal beras lho, Mbak. Karena apa? Dapat dari mana-mana. Gitu lho. Tapi kita nggak berpikir berasnya ini bagaimana bisa mereka masak. Bagaimana mereka bisa makan. Jadi sekali lagi, bangsa ini harus bangkit. Dan caranya kita bangkit adalah kita menggunakan akal sehat. Yang nggak cukup rakyat cuma dikasih beras, minyak, gula, dan apapun itu. Dan nggak mungkin orang bisa makan seperti itu setiap hari. Justru yang kita perlu berdayakan adalah rantai makanan dari desa, dari nelayan, dari petani, dari orang-orang yang berkebun, dari peternakan. Tidak boleh putus. Jadi kita harus memastikan rakyat di desa, yang barangkali tidak tercemar dengan COVID ini, itu menjadi orang-orang yang justru sekarang menjadi tulang punggung bangsa ini. Untuk menghidupi dirinya. Sebab dengan demikian kita tetap akan mendapat pasokan makan yang masih sehat. juga tetap menyehatkan orang-orang yang tiap hari bertani, berkebun, dan beternak, serta pergi mencari ikan. Dan dengan demikian maka kita sekarang disehatkan oleh orang desa, Mbak. Karena epicentrum-epicentrum virus ini kan adanya di perkotaan. Iya, betul. Gitu loh. Nah, bahkan di daerah-daerah yang sudah terkena PSBB, pembatasan skala besar itu, pembatasan sosial berskala besar, itu logistik kan nggak boleh berhenti, Mbak. Nah, dengan istilah bahwa logistik tidak boleh berhenti, pasokan makan tidak boleh berhenti. Ini bukan berarti pasokan pangan industri loh. Ini berarti semua yang kita dapatkan dari kampung, dari desa, dari pesisir pantai, itu nggak boleh berhenti. Ya, jadi barangkali dulu yang barangkali pasokannya, rantainya itu dikuasai sama kartel, saya ingin membangunkan pemerintah supaya merebut kembali monopoli-monopoli-monopoli kartel sedetikian rupa sehingga ini menjadi suatu keberadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kewajiban dari pemerintah untuk bisa sungguh-sungguh mengambil alih sehingga seluruh bangsa kita bisa menikmati hidup sehat yang sesungguhnya. Bahwa bangsa kita tidak boleh seperti orang yang lagi pergi camping, makan kalengan, makan ikan sarden. Kesian banget sih. Karena apa? Covid-nya kan nggak sampai ke tengah laut. Kita masih punya ikan, punya udang, punya cumi yang masih sehat. So, itu harus menjadi makanan kita sehari-hari. Oke. Oke, dok. Untuk merangkum yang sembako nih, dari sisa kita kan banyak banget nih orang-orang yang mau bantu misalnya kayak supir ojek gitu ya, atau misalnya supir taksi gitu. Banyak dari kita yang orang-orang dermawan ini gitu ya, akan membagikannya, Mbak Ko, seperti hal-hal yang tadi yang sebenarnya ternyata tidak disarankan. Nah, dokter ada nggak apa sih hal yang sebaiknya kita berikan tuh apa gitu? Kalau tips dari dokter. Begini, saya agak sulit untuk bicara tentang bagaimana caranya. Karena sebetulnya yang mesti ngomong bukan saya, yang mesti ngomong itu pemerintah. Karena pemerintah itu punya perangkat, Mbak. Perangkat itu apa? Kita punya perangkat yang disebut dalam kementerian dalam negeri, kementerian pertanian, kementerian kesahapan, kementerian pemberdayaan perempuan dan anak. Kita punya banyak kementerian. Saya lagi mimpi kementerian kita itu bisa duduk bersama dan di bawah kementerian itu kita punya PEMDA. Betul ya? Jadi, dari kementerian dalam negeri, Pak Tito Karnavian itu kan dia di bawahnya itu kan banyak sekali PEMDA, kok? Dan di PEMDA itu ada dinas. Ada dinas kesehatan, ada dinas sosial. So, bagaimana kementerian-kementerian melalui dinas-dinas di setiap kabupaten, setiap provinsi, itu bisa bekerja sama. Membuat suatu pooling, pooling-pooing makanan, di pool. Jadi, orang-orang yang pengen menyumbang pun, itu nyumbangnya gak sporadis. Sekarang ini, semua orang yang dermawan itu sporadis, Mbak. Gak tahu siapa yang ngajarin. Mobilnya lewat, dipinggir jalan, lalu bagi-bagi. Kayaknya, seakan-akan itu hanya sekedar mengobati rasa bersalah saya. So, jangan sampai kita menjadi dermawan, hanya untuk mengobati rasa bersalah. Oke. I want to contribute, I want to donate. Out of my guilt. Gitu loh. Gak boleh. Jadi, kita akan menjadi justru salah kalau cara kita berdonasi, itu tidak punya saluran. Cara kita berderma, itu tidak terstruktur. Karena yang kita takutkan adalah justru akhirnya, justru akhirnya, apa yang kita donasikan, itu akhirnya menjadi buah simalakama. Menjadi pisau bermata dua. Seperti yang saya bilang tadi. Akan ada satu orang supir taksi, karena dia rajin keliuran, dia dapat minyak 10 liter, dapat beras, 7 karung, dapat kopi, entah. Lalu dia bisa buka warung loh, Mbak. Jadi, bukannya dipakai, bukan untuk menghidupi dirinya. Karena apa? Tidak ada pencatatan, tidak ada suatu kejelasan. Jadi, yuk kita bergerak lewat level RT dan RW. Jadi, bagaimana kalau kita mau membagi, itu jangan sporadis. Oke. Oke. Wow, mantap sekali. Jadi, jangan sampai kita menjadi dermawan disout of our guilt ya. Yang benar-benar harus terstruktur. Betul. Jadi, kita tidak boleh menyimbang yang sekedar untuk mengobati rasa bersalah. Betul. Tujuh sekali. Wow, amazing. Mungkin teman-teman bisa saling tepuk tangan ya buat dokter tan di rumah masing-masing. Banyak banget insight-insight baru. Tepuk tangan buat kalian semua. Ada 122 mata yang melihat kita hari ini. Iya. Kayaknya lebih dari itu juga ya tadi banyak yang bolak-balik. Keren banget dok. Dan ini kita udah satu jam. Terima kasih banyak dokter tan untuk pelajarannya buat kita semua. Semoga nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih menarik lagi ya dok ya. Tadi yang tentang sembako juga lebih menarik banget. Kita barangkali mau bicara tentang kita barangkali mau bicara juga tentang hak-hak anak. Terutama adalah kesehatan anak. Ya, kesehatan makanan pendamping asih. Justru ini adalah saat ketika ibu-ibu harus kembali ibu-ibu harus kembali menyusui anaknya secara eksklusif. Nggak ada alasan. Ya, karena apa? Karena ini adalah momen ibu di rumah nggak kemana-mana. Ya, mumpuk ada suami bisa bantuin cuci-cuci pakaian, nyetrika. Karena ibu yang bahagia adalah ibu yang bisa menyusui anaknya secara full. Karena begitu anda di rumah anda tenang maka nggak ada cerita bahwa air susu anda itu akan kurang. Sama sekali tidak ada cerita. Susui anakmu dengan baik buatlah makanan pendamping asih yang sehat dan ya kita punya keluarga yang jauh lebih sehat karena kita punya wabah satu ini. Jadi, biarkan demitnya pergi cepat-cepat. Amin. Oke, we love you all. Stay safe and stay home. Thank you banget ya dokter ya. Sekali lagi. Dadah. Selamat menikmati Terima kasih.